Nga jawul satu tas poyan lebaran idul pitri opat belas, opat puluh lima hijriah. Kabe waraken nga jawul naeta harga teges kerandapan seaprakaksa minggu katompernaken. Senajan gitu beda jeng harga komunitas cabai anu nyerorot. Sekumohan nuka randapan di pasar modern sore angka Bupaten Bandung. Harga bawang bodas opat puluh opat ribu sakilo anu biasana para padagang ukur nga jual dinah harga tilup puluh dalapan ribu sakilona. Hari harga bawang berem tepika kiwari masih nereka tepika genep puluh ribu sakilo. Kelawan harga normal tina tilup puluh dua ribu saban kilona. Beda jeng komunitas cabai anu di erong harga nyerorot kawas cabai rawit berem. Anu kiwari dijual dinah harga dua puluh lima ribu saban kilona tina samemeh na opat puluh ribu sakilo. Sedengken cengek berem ukur dijual dinah harga tilup puluh ribu tina harga opat puluh ribu sakilona. Nilik karena keayaan anu kurang stabil pada gangaku omset jual nabuki nyerorot. Pas harga kemarin, pas waktu lebaran, kemarin ada penurunan, ada kenaikan sih. Cuman beberapa harga yang naik, beberapa harga yang turun. Seperti bawang merah naik, bawang merah dinah harga jadi sekitar 60 ribu lah sekarang sekilo bawang merah. Kalau untuk bawang putih sekarang 44, ada yang 44, ada yang 48. Para konsumen geukur bisa nuturkan harga bahan pokok di pasar kiwari. Lantaran sayur, kawas cabai, bawang, jeng, nusejena jadi salah saji bahan pokok sapopoe di Ima. Banyak harganya juga stabil, tapi kalau turun ya lebih bagus lagi. Turun lebih bagus lagi? Iya, lebih bagus lagi. Kalau sekarang kan harga mahal juga kadang-kadang kualitas kelihatan. Tapi kadang-kadang pernah harga itu bagus. Nilikan etak ayante, para gangkitu Dei Numuli meharap pesankan harga bahan pokok di pasar kiwari Sabihara Sabihari Dei. Yuana Kuniawan, Bandung TV.